Intro Dalam keluarga ku Ada kasih mesra Dalam keluarga ku Ada banyak cinta Ada suka cinta Dan juga canda tawa Dalam keluarga ku Ada Tuhan disana Saling mempedulakan Dan saling menerima Saling menghargai Dan saling mengerti Terus menjaga Yang telah Tuhan beri Hingga kasihnya Terus bertumbuh Dalam keluarga ku Dalam keluarga ku Ada kasih mesra Dalam keluarga ku Ada banyak cinta Ada suka cinta Dan juga canda tawa Terus menjaga Selamat menjaga Dalam keluarga ku Belum Telun Dulu selamat menikmati 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 dosaku selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati hatiku selamat menikmati 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 pada saat ini ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Terima kasih telah menonton! Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, minggu ini adalah minggu yang istimewa karena kita memperingati penyatuan gereja Kristen Indonesia yang ke-32. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama selama 32 tahun bersama-sama hidup di dalam GKI. Pada hari ini mengambil tema gereja yang terus membaharui dirinya. Bacaan tadi di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20, Yesus menanyakan tentang identitas dirinya. Yang pertama saudara dia bertanya kepada murid-muridnya, yaitu menurut orang lain siapakah aku? Saudara, orang lain diminta pendapat oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjawab. Ada yang menyatakan Yohanes pembaptis. Saudara, memang betul ternyata Yesus dijuluki sebagai Yohanes pembaptis oleh Herodes Antipas. Di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-2. Yesus dianggap sebagai Yohanes pembaptis yang hidup kembali. Lalu murid-muridnya ada yang menyatakan Elia. Elia itu merupakan salah satu nabi yang besar di dalam perjanjian lama. Ada juga yang menyatakan Yiremiah atau salah satu dari nabi-nabi perjanjian lama. Lalu saudara ini ada begitu banyak pendapat. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku? Saudara, identitas diri memang perlu. Dan ternyata hanya Petrus yang berani menjawab. Dan dia berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Saudara, pernyataan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Petrus dengan lantangnya berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Lalu Yesus mengingatkan bahwa apa yang dia katakan bukan berasal dari manusia, tetapi berasal daripada Tuhan. Artinya saudara, pernyataan Petrus ini Tuhan sendirilah yang membuka hati Petrus. Sampai-sampai Petrus bisa menyatakan, engkau adalah Mesias. Saudara, pernyataan engkau adalah Mesias ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Petrus itu mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Juru selamat dunia itu adalah Yesus. Dan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saudara, pernyataan Petrus ini disambut oleh Yesus. Saudara, perhatikan dalam ayatnya yang ke-18 ini, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, pertama Petrus dijanjikan bahwa ia akan menjadi pemimpin. Itu menyatakan bahwa Petrus adalah pemimpin, teristimewa pemimpin dari gereja mula-mula. Kebangkitan gereja mula-mula jelas dimulai oleh kotbah Petrus. Ketika Petrus dapat menyampaikan kotbahnya dan ada tiga ribu jiwa yang dimenangkan. Saudara, yang kedua pernyataan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Petrus itu diberi kepercayaan. Petrus itu diberi tugas, Petrus itu diberikan otoritas, bahkan Petrus itu diberi kesempatan untuk melanjutkan karya Yesus Kristus di dalam dunia ini. Saudara, Petrus juga mau dianggap sebagai rekan sekerja Allah. Sadar betul bahwa Petrus akan menjadi pemimpin, tetapi Petrus juga diingatkan bahwa dia akan menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, rekan sekerja Allah saya kira ini adalah hal yang luar biasa sekali. Dan Petrus juga mau bahwa dia bersama-sama dengan rekan-rekannya menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, yang menarik di dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan, Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Petrus mau diingatkan bahwa adanya jemaat atau berdirinya jemaat itu karena Tuhan. Sekalipun Petrus diberi kesempatan untuk memimpin, bahkan gereja mula-mula dipimpin oleh Petrus, bahkan Petrus bisa berkutbah dengan luar biasa, bahkan Petrus diberi kesempatan untuk dapat membuat mujijat-mujijat. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Petrus, bahwa adanya jemaat bukan karena kehebatan Petrus, tetapi adanya jemaat itu karena Tuhan sendirilah yang mendirikannya. Saudara, kata jemaat di sini berkaitan dengan eklesia. Eklesia itu berarti dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari dunia yang gelap menuju kepada terangnya yang ajaib, seperti yang dikatakan di Petrus. Saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita, bahwa jemaat itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk keluar, hidup di dalam terangnya yang ajaib, dan dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara, jemaat di sini adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Berarti saudara, ketika Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, Yesus ingin mengingatkan kepada kita, bahwa Yesuslah yang mendirikan orang-orang yang percaya. Yesuslah yang mendirikan jemaat-jemaat yang ada. Jemaat-jemaat itu harus dipahami sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Persekutuan orang-orang percaya inilah saudara, yang dikatakan dengan jelas, alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kalau bicara soal alam maut tidak menguasainya, itu berarti kita mau diingatkan, bahwa gereja itu tidak akan pernah hilang. Atau gereja tidak akan pernah musnah oleh bencana, alam, oleh apapun juga. Begitu hebatnya, saudara, persekutuan orang percaya ini mau digambarkan bahwa alam maut pun tidak bisa menggagalkan persekutuan orang percaya. Sekali lagi, bukan berbicara soal bangunan gedung gereja. Saudara, bangunan gedung gereja itu bisa rubuh berkaitan mungkin usianya yang lama. Bangunan gereja itu bisa dihancurkan kalau ada peperangan. Bangunan gereja itu bisa musnah, tetapi persekutuan orang-orang percaya itu tidak akan pernah bisa musnah. Saudara, di dalam kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, gereja-gereja banyak yang ditutup. Gereja-gereja tidak buka lagi. Bukan saja di Indonesia, tapi boleh dikatakan hampir di seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah persekutuan-persekutuan orang Kristen mati? Apakah persekutuan-persekutuan orang Kristen itu tidak ada lagi? Tidak. Justru ketika gereja ditutup, maka ada begitu banyak persekutuan-persekutuan orang-orang yang percaya, yang terus dan saat ini masih hidup. Itu mau mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Yesus, alam maut tidak menguasai. Itu berarti alam maut tidak bisa menghancurkan persekutuan orang yang percaya. Maka, saudara, berbahagialah sutradara dan saya yang hidup di dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita bersama-sama menikmati persekutuan orang yang percaya, kita juga bersyukur kalau gereja kita sudah 32 tahun penyatuan antara sinodal wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Usia kita 32 tahun akan penyatuan itu. Itu mau mengingatkan bahwa persekutuan orang-orang Kristen itu memang luar biasa sekali, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pertanyaan yang paling besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apakah gereja atau persekutuan orang-orang yang percaya itu terus mau membaharui dirinya atau tidak? Apakah gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya itu boleh dikatakan sudah berdampak berdampak atau tidak di dalam kehidupan kita? Kalau saudara ada di kelompok, saudara masing-masing, saudara ada di rumah masing-masing, pertanyaan yang paling mendasar apakah jemaat yang ada di tempat kita masing-masing ini sudah berdampak hidupnya bagi sesamanya atau tidak? Saudara ini pertanyaan yang penting. Seringkali kita ini sibuk dengan diri kita sendiri, kita lupa bahwa kita itu seharusnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seharusnya kita ini sadar bahwa hidup kita bukan hanya untuk kita saja, hidup kita ini bukan untuk keluarga kita saja, tapi hidup kita, kita berikan juga kepada orang lain. Dimana kita menghadirkan orang-orang percaya di tengah-tengah masyarakat. Saudara saya bersyukur kalau di dalam masa-masa pandemi COVID ini, gereja-gereja banyak bergerak, gereja-gereja menunjukkan jati dirinya, gereja-gereja memberikan pertolongan demi pertolongan, dan ada banyak yang dilakukan oleh gereja. Bersyukur, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, pernahkah kita memikirkan bahwa apa yang kita lakukan dan kita kerjakan itu sudah mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Saudara, ada banyak gereja-gereja, ada banyak persekutuan-persekutuan orang Kristen yang tidak pernah memikirkan untuk memperbaharui dirinya. Saudara, hari ini kita diminta untuk bagaimana kita memikirkan dapat memperbaharui diri kita. Apa, saudara, yang menjadi hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang pembaharuan? Saudara, perhatikan ayatnya yang ke-19. Ayat 19 dikatakan demikian, saudara. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, bagian ini kita mau diingatkan sekali lagi kunci keberhasilan kita untuk memperbaharui diri kita adalah kita sadar. Bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kunci itu mau mengingatkan bahwa Petrus diberi otoritas, bahwa Petrus diberi wawanan untuk apa, saudara? Untuk menggunakan otoritas Tuhan. Dan otoritas ini harus kita gunakan supaya apa, saudara? Supaya kita ini dapat memperbaharui diri kita. Saudara, kenapa banyak orang yang tidak mau memperbaharui dirinya? Kenapa banyak gereja yang tidak mau memperbaharui dirinya? Karena dia selalu menganggap bahwa ini sudah cukup, ini sudah baik, lalu dia tidak akan pernah dan tidak memikirkan bagaimana gereja itu bisa maju, bagaimana jembatnya bisa maju, bagaimana persekutuan orang Kristen itu senantiasa diperbaharui. Seharusnya kita sadar bahwa ketika Tuhan memberikan wawanan kepada kita, itu berarti saudara dan saya, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita untuk mengubah orang lain menjadi lebih baik. Saya selalu mengingatkan, sebelum kita mengubah orang lain atau sebelum kita dipakai oleh Tuhan untuk mengubah atau memperbaharui orang lain, perbaharui lah diri kita sendiri. Perbaharui lah gereja kita masing-masing. Kita memikirkan apakah gereja-gereja itu sudah memakai otoritas yang Tuhan berikan atau tidak. Apakah gereja ini sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu mampu dan memampukan kita dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah ketika kita berpikir bahwa perubahan itu harus kita mulai, perubahan itu harus kita gerakkan, jangan pernah berkata, karena aku mau berubah, karena gereja mau berubah. Tetapi katakanlah karena ada otoritas Tuhan yang saudara dan saya miliki, maka semuanya itu bisa dapat berjalan dengan baik. Saudara, otoritas Tuhan itu perlu supaya persekutuan orang Kristen itu benar-benar hidup. Ada banyak orang-orang yang justru memakai kuasa dirinya masing-masing. Ada begitu banyak persekutuan orang Kristen tetapi menonjolkan pribadinya masing-masing. Ada begitu banyak orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang yang percaya, tapi sesungguhnya dia bukan orang-orang yang menjadi berkat. Lalu beberapa waktu yang lalu kita berbicara soal gandum, soal ilalang, ada begitu banyak orang-orang yang seharusnya memunculkan gandum-gandum yang luar biasa. Tetapi yang didapati justru dia semakin hari bukan semakin baik seperti gandum, tetapi bahkan mungkin kita katakan seperti ilalang. Saudara, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sebagai orang yang percaya, untuk gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya itu semakin hari semakin berani mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Saya hampir yakin saudara, kesadaran kita mau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu akan mengubah hidup kita untuk kita pikirkan bahwa saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin keluarga-keluarga, semakin orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan. Saya hampir yakin saudara, dimanapun saudara berada, saudara pasti bisa menjadi berkat. Mari kita berpikir saudara, dan kita terus melakukan bagaimana saya sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya, terus berani memperbaharui diri saya, dan saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin kita berpikir mau jadi berkat saudara, saya hampir yakin saudara, dosa semakin jauh dari saudara. Semakin saudara tidak mau berpikir menjadi berkat, semakin saudara menggunakan semuanya untuk diri sendiri, semakin dosa itu akan terus mendekat, bahkan akan menghancurkan hidup saudara. maka saudara memperbaharui diri, itu berarti semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan semakin kita mempermuliakan nama Tuhan, hidup kita akan semakin bisa menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Bahkan termasuk orang-orang yang belum percaya pun bisa percaya, karena kehidupan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara biarlah sungguh, saudara semua boleh menjadi orang-orang, atau persekutuan orang-orang yang percaya, yang senantiasa memperbaharui diri sendiri, dan semakin hari semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Berg estáires. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kristus adalah kepala gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bersatumah tegur Di seluruh gereja Kristen Indonesia Majulah serentak Dengan langkah tegur Dan berdoa bertanak Dalam hidup semesta Dengan iman teguh Kurahkan dayamu Kebenaran ujukan Demi sisamamu Kristus adalah Kepala gerejanya Punya pun tetap Membintang umatnya Berbari seutu Bersatumah tegur Di seluruh gereja Kristen Indonesia Berbari seutu Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai Sejahtera Amin 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 Dan memberi engkau Terima kasih Dan memberi engkau Terima kasih